Halo my friend, jumpa lagi bareng Ibra Karena banyaknya pertanyaan tentang Mbak Noni di kolom komentar Tentang siapa Mbak Noni, siapa suami Mbak Noni, Mbak Noni udah nikah apa belum, apa nama IG-nya Oke, jadi kali ini Ibra akan menjawab semua rasa penasaran kalian di video kali ini Jadi pastikan kalian simak videonya sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari Ibra Oke langsung aja kita check it out Wanita kelahiran kediri 27 Maret 1985 yang memerankan tokoh Mbak Noni dalam serial komedi Woko Channel ini Bernama asli Poppy Yolanda Beliau bergabung bersama Woko Channel kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu Sebelum bergabung dengan Woko Channel, Mbak Noni adalah seorang penyanyi dangdut Yang sudah sangat terkenal di area kediri dan juga sekitarnya Karirnya di dunia panggung hiburan sudah tidak perlu diragukan lagi Wajah cantiknya sering warawiri menghiasi panggung musik di area kediri dan juga sekitarnya Memang kalau kalian lihat Mbak Noni yang dulu sedikit berbeda dengan Mbak Noni yang biasa kalian lihat di Woko Channel Dulu penampilan Mbak Noni sebelum bergabung di Woko Channel masih belum memakai hijab Rambut panjang berwarna pirang dulu menjadi ciri khasnya saat masih menjadi bintang pentas Wanita pemilik akun Instagram at Noni Noni ini kini berubah drastis Penampilannya yang sekarang menjadi sangat anggun dan begitu religi semenjak kepergiannya ke Tanah Suci Untuk melaksanakan umroh pada 11 Februari 2020 silam Kecantikannya semakin terpancar saat memposting kegiatannya sehari-hari yang menggunakan hijab Wanita yang gemar bersepeda ini selain hobi bernyanyi juga hobi staycation atau jalan-jalan ke tempat wisata Untuk sekedar menikmati liburan maupun untuk mencoba makanan-makanan yang ada di sana Hal itu terlihat di beberapa postingan di akun sosial media Instagram miliknya Dimana Mbak Noni ini sangat sering sekali jalan-jalan dan juga wisata kuliner Terkadang Mbak Noni ini juga kerap memposting kegiatan-kegiatan berbau religi bersama keluarga dan juga teman-temannya Karena memang di sela-sela kegiatan soting di Woko Channel Mbak Noni ini sering menghadiri majelis-majelis keagamaan Tak heran beberapa kesempatan suara indahnya juga kerap terdengar di beberapa adegan Woko Channel saat episode Ramadan tahun lalu Jadi Mbak Noni ini pernah loh mengaji di episode Woko Channel Ramadan tahun lalu Memang transformasi Mbak Noni yang dulu dan juga sekarang begitu jelas terlihat Namun itu semua tak menghalanginya dalam menyalurkan hobinya saat ini Karena kalau kalian lihat sampai saat ini pun Mbak Noni masih sering bernyanyi di panggung hiburan Namun penampilannya memang sudah tidak seperti dulu Tapi justru karena itulah karir di dunia hiburannya semakin melejit dan namanya sekarang semakin dikenal Nah nih Mimin mau kasih info yang mungkin akan sedikit membuat kalian patah hati nih Jadi untuk urusan asmara Mbak Noni ini tergolong jarang sekali mengupload kebersamaan bersama pasangan Namun di beberapa kesempatan saat dia menghadiri sebuah acara Mbak Noni tampak menggandeng seorang laki-laki Dan saat ditanya oleh para netizen dia bilang ini adalah kekasihnya Apakah foto ini akan membuat kita semua patah hati? Ya ya Mimin tahu kalau kalian semua tuh sangat mengidolakan dari Mbak Noni ini Tapi ya weh soju patah hati Cintai gak harus memiliki Ya soh dari penggemar dan bisa melihat Mbak Noni warah wiri di Woko Channel setiap hari Udah bisa membuat kita berbahagia Wistoh yang galau dan Pak Galino Jelas galau ya oke kerungu berita ini galau Oke lah itulah tadi beberapa fakta menarik dari Mbak Poppy Yolanda Pemeran Mbak Noni pada serial komedi Woko Channel Semoga kalian terhibur ya friend Oke sekian dulu tetap selalu support seniman lokal Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen di kolom komentar Kira-kira nih profil dari siapa lagi yang harus gercep ofisial bahas Oke sekian dulu gue Ibra Pamit till next time Peace out Pemeran Mbak